Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah perangkat ya sepasang perangkat namanya adalah lantu FO converter ini dia HTB 3100 yang fast ethernet ya jadi ini sebenarnya sudah lama saya beli tapi belum sempat saya videokan kali ini saya akan mencoba ya jadi ini atas permintaan beberapa rekan jadi mengkoneksikan sebuah IP kamera yang jaraknya mungkin jauh ya di atas 500 meter lah seperti itu ya kalau pakai kabel LAN atau kabel UTP UTP kan tidak sanggup ya tidak tidak bisa makanya salah satu alternatifnya kita memakai LAN to FO converter dimana ini tulisannya bisa 25 km tapi saya enggak tahu apakah bener-bener sampai 25 kilometer nah kali ini saya akan mencoba ya pendek saja ya saya pakai kabel FO dengan SC konektor ya SC konektor ya nanti kalau di lapangan bisa pakai kabel FO yang drop core yaitu seperti yang kalau kita kita masang internet ya dari Indy home atau bisnet itu kan ada kabel FO yang warna hitam itu apa namanya itu bisa pakai itu ini saya pakai yang ini saja nanti sebagai percobaan jadi sebenarnya tidak hanya untuk mengkoneksikan kamera CCTV ya bisa untuk jaringan internet dan lain sebagainya ya yang hubungannya dengan jaringan dengan IP address nanti bisa menggunakan perangkat ini Oke ini anggap saja di sisi kamera ini ya nanti di sisi satunya yang bisa bulat-balik ya A dan B ini bisa dibulat-balik nanti satunya ke nvr atau saya pakai hybrid DVR ya Oke ini ada dua buah kamera sudah masuk hub switch poe Oke saya pakai yang ini A ya jadi A kita masukkan tancapkan dulu adaptornya saya belum pernah mencoba ini ya baru kali ini karena saya memang belum pernah memakai perangkat ini ya di jaringan CCTV yang kami pasang Oke yang A kita masukkan dulu powernya sini ini sudah menyala Oke kemudian ini kabel lannya ya ke salah satu pot yang ada di up switch poe Oke bentar Oke ini yang tadi yang A bisa bulat-balik ya kita masukkan dulu ke cek lannya topor lannya yang di sini nah ini sudah menyala Oke selanjutnya yang kita coba yang di satunya yang ke NVR atau ke DVR ya ini kabelnya langsung masuk ke DVR atau hybrid DVR bisa juga ke hub switch dulu ya tapi kali ini saya langsung ini yang B jadi bisa pulat-balik A dan B bisa pulat-balik tidak ada masalah yang penting sepasang ya A dan B jangan A sama A nggak bisa B sama B nggak bisa harus A dan B Oke kita masukkan dulu powernya penuh lagi ya Oke 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 ini Lannya masuk ke sini oke menyala juga selanjutnya kabel optiknya ya oke ini kita lepas dulu pelindungnya masukkan ke depan tadi nah ini ya yang TX ini ya nah dia tulisan TX kita lepas oke, tinggal kita masukkan ya masukkan bentar oh, yang atas ini ya, ada pendilanya nah, ini yang atas ada pendilanya, seperti ini nah, sudah masuk kemudian di pot satunya oke sama ya yang atas ada ini ya, pendilanya seperti ini kita lepas ininya dulu namannya yang tadi sudah dilepas belum ya kelihatannya belum ya coba saya cek dulu tadi oh, sudah yang tadi, sudah sudah ya, ini tinggal masukkan sini lagi yang TX ya oke oke, seperti ini nah, dia ke deep oke, kita tunggu di monitor apakah menyala wow, menyala ternyata oke ya oke, ini menyala jadi ya itu tadi cukup simpel ya jadi seumpama CCTV kita di area yang jauh 1 km atau 2 km lah seperti itu walaupun tulisannya di sini bisa 25 km ya, mudah-mudahan bisa tapi saya tidak punya fiber optic sepanjang itu ya jadi nah, ini sudah bisa jadi tidak hanya untuk CCTV untuk jaringan internet juga bisa ya tentunya ini saya pakai yang fast kalau CCTV-nya banyak ya recommended pakai yang giga ya dan harganya juga relatif murah seperti itu oke kalau kita lepas ya pastinya mati ya ya, saya lepas ya kita coba dulu oke oke offline kita pasang kembali oke menyala oke demikian percobaan kali ini ya jadi saya sudah memenuhi janji saya ke salah orang rekan saya katanya suruh mencoba fast ethernet ya fast ethernet lan to fo eh, kok salah lan to fo ya fast ethernet nah, ini sudah bisa saya mengkoneksikan dua kamera CCTV ke sebuah hybrid DVR atau ke NVR ya juga bisa dan sudah menyala demikian semoga tutorial kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu Terima kasih.